Intro Pralonceng Air Mancur Menari Bundaran Tiroza, Kota Kupang pada ulang tahun NTT ke-62 menambah pesona ibu kota provinsi NTT. Keindahan Air Mancur Menari yang dilengkapi water screen ini sempat disaksikan warga selama lebih dari satu jam. Inilah keindahan Air Mancur Menari yang dilengkapi dengan water screen di Bundaran Tiroza, Kota Kupang. Pralonceng Air Mancur Menari ini bertepatan dengan peringatan ulang tahun Provinsi NTT ke-62. Warga sempat menyaksikan pesona Air Mancur Menari dilengkapi water screen ini selama lebih dari satu jam pada puncak hut NTT ini. Pihak Bank NTT berterima kasih kepada pemerintah Provinsi NTT dan Kota Kupang yang mendukung pekerjaan Air Mancur Menari Bundaran Tiroza, Kota Kupang. Karena dukungan yang pertama, dukungan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur juga Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota serta seluruh stakeholder sehingga pekerjaan pembangunan Air Mancur Menari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. tentu pekerjaan dari para pembangunan Air Mancur Menari ini ini belum 100 persen. Kalau kita melihat, baru 85 persen dan tentu menjadi ikon tersendiri bagi Kota Kupang di kemudian hari ini. Wali Kota Kupang mengatakan, Air Mancur Menari Bundaran Tiroza, Kota Kupang ini menjadi kado ulang tahun NTT ke-62. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi makin indah dengan kehadiran wahana rekreasi baru ini. Kekuatan kami tapi kegiatan yang sangat luar biasa ini kerjasama antara kami dengan Bang NTT didukung penuh oleh provinsi yang dalam baik ini Pak Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur. Sehingga kebanggaan kami pada ulang tahun ke-62 Nusa Tenggara Timur hari ini kita harus mengaksimkan ini karena dukungan luar biasa dari Gubernur dan Bapak Wakil untuk kita menata kota ini secara baik. Wali Kota Kupang juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang selalu mendukung penataan kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim Ainews melaporkan.